Welcome to Dunia Malayu Cara WNI Hidup Bahagia di Malaysia Malaysia adalah salah satu negara impian untuk tujuan hijrah bagi jutaan warga negara asing termasuk para WNI Impian setiap WNI hijrah ke Malaysia tentu ingin hidup yang lebih baik lebih makmur, lebih sejahtera, dan lebih bahagia namun faktanya hidup ini tak selalu membuat kita berbahagia meskipun berlimpah harta kekayaan ada saja masalah yang membuat kita stres dan tidak bahagia bila tujuan hidup ini hanya ingin membahagiakan jasmani kita saja maka dijamin kita tidak akan pernah bisa hidup bahagia kemanapun kita hendak hijrah entah itu ke Malaysia, Inggris, Amerika, Alaska, ataupun ke bulan bila orientasi kita hanya mencari kebahagiaan untuk jasmani kita ujungnya pasti jiwa kita akan hampa tidak bahagia sebab letak kebahagiaan kita adalah di dalam jiwa kita meliputi hati dan pikiran kita itulah yang dinamakan jiwa yang tenang jika yang kita cari itu jiwa yang tenang sudah pasti hati bahagia namun jika yang kita cari itu hidup bahagia maka jiwa belum tentu tenang sebab dimanapun kita hidup selalu ada saja ujian masalah yang kadang membuat kita stres tidak bahagia bila kita salah menyikapi ujian masalah kehidupan maka yang pertama terlihat oleh kita adalah masalah sebagai beban kehidupan sehingga Allah SWT yang sedang menguji kita tak nampak terasa di hati namun bila orientasi kita lebih dominan menuju ke Allah maka setiap ujian masalah itu kita tentu sadar tujuannya pasti untuk kebaikan kita sendiri ada ujian masalah kehidupan yang bertujuan untuk menegur dosa dan kesalahan kita namun kadang hati kita kurang peka ketika ditegur Allah karena hati kita sibuk dengan duniawi lalu Allah menegur kita lagi dengan ujian masalah yang sama berulang kali sampai kita tersadar bertobat dan lulus ujian satu misal contohnya ada orang yang suka menipu lalu ditangkap polisi itu teguran dari Allah setelah keluar dari penjara menipu lagi tertangkap masuk penjara lagi lalu Allah kembali menegur agar tersadar kembali ke jalan yang lurus dan benar menuju Allah SWT namun ada kalanya pula ujian masalah itu tujuannya untuk mendidik agar jiwa kita semakin tunggu dewasa contoh misalnya bila kita berbisnis, berjaya, lalu tiba-tiba bangkrut itu adalah ujian masalah agar kita lebih sabar, tabah, tegar, dan tawakal untuk pendewasaan jiwa kita dan menaikkan derajat keimanan kita jadi Allah memberikan ujian masalah kehidupan ini tak mungkin salah yang belum benar adalah cara kita menikapi ujian masalah tersebut maka Allah terus memberi kita ujian agar kita mau belajar dan terus belajar sehingga menjadi lebih cerdas secara akal, hati, dan spiritual untuk itulah janganlah selalu berharap kebahagiaan dalam setiap episode ujian kehidupan ini sebab ujungnya bisa beroleh kekecewaan bila tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita carilah ridho Allah dalam setiap derap langkah kehidupan ini dengan cara hati selalu ridho ikhlas menerima setiap ujian masalah yang diberikan Allah SWT bila hati kita ridho maka Allah pun juga ridho disitu jiwa kita akan tenang tidak gelisah hati pun terasa lega dan bahagia selalu berikanlah makanan jiwa kita dengan rasa syukur makan tempe atau burger akan terasa sama nikmat bila hati penuh rasa syukur bila kita makan burger terasa enak dan makan tempe tidak nikmat itu satu indikasi bahwa kita hanya memberi makan jasmani kita sedangkan jiwa atau rohani kita masih lapar belum tersentuh rasa syukur dan ridho dengan setiap pemberian Allah dan belum bisa merasakan manisnya iman di hati jiwa yang tidak tenang selalu diliputi rasa hati yang tidak puas selalu merasa gamang gelisah dan hampa sebab hidupannya untuk makan dan makan seperti hewan yang orientasinya jasmani atau duniawi jadi makan bukan untuk mensyukuri nikmat kehidupan yang orientasinya adalah akhirat sedangkan jiwa yang tenang selalu diliputi hati yang puas dengan setiap pemberian Allah sebagai anukrah kehidupan terbaik